Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo pemirsa selamat sore Anda menyaksikan monitor mudik Kami rangkum informasi terkini seputar Pelaksanaan mudik yang tahun ini Menjadi mudik pertama kita Usai PPKM resmi dicabut Liputan kami akan menjadi referensi Anda Untuk mengetahui perkembangan di lapangan Sehingga Anda bisa lebih maksimal Dalam mempersiapkan perjalanan mudik Anda Dan mari kita jadikan Momen mudik tahun ini semakin sempurna Dengan semangat silaturahmi Dan selengkapnya dalam monitor mudik Bersama saya Jessica Wulandari Intro Pemirsa dirut PT ASDP Indonesia Pemirsa Ferry Irapus Padewi Mengatakan terjadi peningkatan jumlah Pemudik baik yang menggunakan roda 2 dan roda 4 Penanganan mudik lebaran di penyebrangan Merak Bekeheni relatif lancar Peningkatan dibandingkan tahun 2022 Dari semua segmen Jadi dari H-10 sampai H-2 yang kami pantau Kendaraan roda 2 itu naiknya 6% Jadi kalau tahun 2022 Angkanya adalah 60.527 secara total Kemudian pada tahun 2023 Angkanya adalah 64.050 Jadi naik 6% Kemudian dari segi kendaraan roda 4 Juga ada kenaikan Di mana naiknya tidak besar Yaitu 1% Yaitu di tahun 2022 Sebesar 93.298 unit Sementara di tahun ini adalah 94.311 unit Secara umum sekali lagi berjalan dengan baik Namun dengan beberapa catatan Yang juga mungkin menarik untuk dicatat Adalah satu fenomena yang kita juga pelajari Dan harus menjadi catatan bagi manajemen yang lebih baik Di periode yang sama Kalau mungkin berapa tahun yang lalu Yang namanya mudik itu Orang berpikiran dari Jawa ke pulau lain Tapi ternyata Sekarang kami lihat juga arus yang cukup deras gitu Dari Sumatera ke Pulau Jawa Di mana kendaraan roda 2 itu Dari tahun lalu naik 33% Jadi orang Sumatera juga Ada banyak Cukup banyak yang berjalan ke Jawa Kemudian dari kendaraan roda 4 Dibandingkan tahun lalu juga naik Sub indo by broth3rmax